Nah, tapi karena kemungkinannya tak terbatas, dia Heng. Nah, ceweknya udah bingung nih, apa sih? Cabut, gitu. Heng, itu namanya. Ada pertanyaan titipan. Pertanyaan, yang ditip siapa ya? Yang ditip crew gue, kayaknya. Gimana cara extrovert dan introvert ini tips untuk ngajak mereka ML? Ngajak ML pasangannya? Ini pertanyaan untuk Mbak Zoya atau saya? Berdua aja deh, lu dulu deh. Ladies first dong. Ladies first ya. Sosok-sosok gentleman. Kalau cowok yang introvert, gitu ya. Karena dia suka ngirim kode-kode apa segala macem. Nah, dia itu kalau mau ngajak ML pasangannya, harus lebih lama pemanasannya. Jadi dia bisa sexting dulu, kalau menurut gue. Karena dia sering terokupasi sama dirinya sendiri, dan kalau ditolak tuh, wah lebih emosi gitu ya biasanya. Jadi gini, kalau sampai lu ditolak, lu mungkin aja ditolak sama seks, tapi lu kan bisa untuk nggak ditolak soal cinta. Artinya gini, kalau misalnya, ya misalnya ya lo ngajak, aduh kalau kamu pakai baju yang kayak begini, ini kayak gini, kamu tuh seksi banget deh. Aku tuh seneng deh. Kalau misalnya, apa namanya, ngelihat kamu pakai baju yang seperti ini, gitu ya misalnya. Itu kan udah seksi-seksi segala macem. Nah, lu pas lu PDKT di situ, gitu ya, ke si cewek ini, baru lu bisa bilang, di malem aku pengen deh cuddling sama kamu. Ya kan, cuddling. Tapi jangan salah. Kalau misalnya mau peluk-pelukan, mesra-mesraan, kalau bisa seks, itu bonus. Tapi kalau nggak, yang penting itu udah ada kemesraannya, udah ada kenyamanannya, udah ada oksitosinnya istilahnya. Ya kan, kita meluk dari sendiri aja, berdasarkan penelitian terkini, itu oksitosin udah keluar, bonding sistem kita udah keluar, udah bikin kita jadi hangat. Apalagi kalau cuddling sama orang lain. Kalau karena dia udah nyaman, meskipun lagi capek kayak apa, ujung-ujungnya pasti bisa tuh seks. Nah, kalau yang cowok yang extrovert, kalau buat gue sih sama. Tetep dia musih listeningnya lebih banyak. Gitu, terus bisa jadi gini nih, kalau misalnya cowoknya segitu extrovert ya, lu bisa nanya kayak gini ke ceweknya, apa yang bisa gue bantu untuk membuat lu ngerasa lebih disayang? Itu pertanyaan paling oke sih menurut gue. Biasanya cewek tuh akan senang. Terus misalnya ceweknya curhat, wah hari ini capek banget kerjaan gue, gini, gini, gini. Gue bisa bantu apa supaya meringankan beban lo? What can I do to help you, I don't know, build your dreams? Gue bisa kelompok-kelompok susi kalau ada cowok yang ngomong kayak gitu. Lo mimpi lo apa sih? Gue bantuin deh lo supaya tercapai mimpi lo. Gue mau dengerin apa sih yang bisa gue lakukan supaya hari lo bisa lebih nyaman dan lebih enak. Itu kalau versi gue. Kok versi Ronald? Jadi pertanyaannya apa? Gimana cara bikin cowok extrovert atau introvert? Itu bisa ngajak ML pasangan ya? Contohnya cowok extrovert, tips untuk cowok extrovert mengajak pasangannya ML, dan introvert mengajak pasangannya ML ya. Jadi disclaimer ya, yang saya kasih tips ini untuk yang sudah menikah ya. Iya. Bagi kalian yang belum menikah, boleh denger aja ya. Tapi kalau melakukan tanggung jawab sendiri, saya tidak merekomendasi. Exactly. Ntar kalau enggak saya dilaporkan ke itu. Ke polisi moral. Betul sekali. Polisi moral dibirai daripada polisi beneran. Jadi untuk extrovert, extrovert itu punya kelebihan. Kelebihannya adalah ekspresinya. Kelebihan extrovert itu ekspresi. Kalau dilakukan sama orang introvert, kaku, nggak nyambung. Jadi kalau orang introvert, jangan melakukan ekspresi. Ya. Maksa. Nah, kalau introvert punya kelebihan, yaitu kelembutan. Jadi gunakanlah kelebihan masing-masing. Kalau kamu introvert, gunakan kelembutan. Khususnya kalau ngomong ML. Nah, kelembutan sentuhan ya. Pake yang pipi. Jadi misalnya lagi ngobrol, nggak usah banyak ngomong lagi ngobrol. Eh, kamu gimana? Nah, pakai sentuhan. Nah, sentuhannya ini akan terasa normal. Dan terasa enak. Kalau extrovert pakai sentuhan, itu jatohnya tanda kutip, excuse my language, jadi kayak cabul gitu. Iya. Karena sentuhannya seksual, bukan sensual. It's true, oh my God. Sensual ya. Kalau introvert sensual gitu. Kalau sensual jadi kayak bulu kuduk berdiri. Kalau extrovert jangan. Extrovert pakai agresi, sensasi gitu. Lebih dipuji, diomong, kamu cantik banget gitu. Nggak usah dibelai-belai jadi kayak gombal ya. Kalau introvert belai-belai jadi bagus. Jadi peres. Iya jadi peres. Dipuji-puji. Baju kamu bagus. Coba muter dong, senyum dong. Tuh kan cantik gitu. Itu yang extrovert. Ini yang jerik kamu seksi banget ya. Iya. Kalau introvert jangan terlalu banyak ngomong. Lihat, ya kamu oke sini-sini duduk gitu. Pegang-pegang, peluk gitu. Karena emang nggak bisa ngomong juga. Iya. Kalau ngomong jadi lebay. Mending diem aja dan sentuh-sentuh rambut. Kamu, kok hari ini kusam tapi aku pegang lambut ya. Gitu, pegang-pegang aja. Gitu-gitu lah. Little touch. Dan itu nggak usah diajarin ya. Mereka udah lahir kayak gitu. Kalau extrovert. Ya pakai gombal-gombalan yang agak sedikit gimana gitu. Tapi jangan sosok pegang ya. Ntar disangkain om-om cabul. Itu maksudnya dengan menjadi diri sendiri. Tepat sekali. Ya. Jadi jangan mikir bahwa. Aduh gue mesti sesuai dengan apa yang dibilang sama Ronald. Gue begini-gini ini. Wait. Lo mesti tahu diri lo dulu. Tepat sekali. Lo introvert atau lo extrovert. Ya. Dengan lo memahami diri lo sendiri. Lo tuh jadi tahu bagaimana cara deketin orang lain. Kan tadi Ronald udah bilang berkali-kali. Begitu lo terokupasi sama pikiran lo. Pikiran lo tentang si perempuan itu. Atau pikiran lo tentang diri sendiri. Lo gagal aja PDKTW cewek. Lo akan jadi jomblo sejati men. Kalau nggak jadi diri sendiri nggak natural. Kayak dibuat-buat gitu. Nah biasanya juga satu lagi. Kalau introvert belajarnya dari extrovert gitu. Jadi dia mau ngikutin caranya. Nah sedangkan yang extrovert suka ngeliat yang player kayak cool. Diem-diem dia belajarnya dari introvert. Dia pengen ngikutin kayak gitu. Tapi nggak match. Jadi terus tahu dulu tipenya dan lakukan yang terbaik sesuai tipe. Oh my god. Sesuai tipe. So knowing yourself ya. It's very 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 important. Okay. Knowing yourself. Nah jadi. Sekali lagi. Kalau misalnya lo paham. Lo nggak mau jadi jomblo terus-terusan. Jangan lupa lo evaluasi diri lo. Pahami dulu. Lo tipe seperti apa ya. Be your best self. Okay. Your best self itu adalah knowing. Yang mana extrovert atau go to introvert. Nah dengan cara kayak begini. Lo nggak akan jadi jomblo sejati lagi. Kan tadi juga Ronald bilang ya. Gimana sih caranya untuk bisa membaca perempuan. Kita coba melihat sebagai pecinta wanita yang expert. Gak expert juga sih. Gimana ya dia. Cukup lah cukup. Cukup pengalaman. Cukup rendah hati. Cukup rendah dia. Gimana dia membaca dua perempuan. Setelah ini. Nanti ada saya dan ada ditangkapu saya lagi. Julia Mango. Setelah yang satu ini. Jadi stay tuned Z-Friends. Jangan lupa jadi buat para jomblo jangan galau lagi ya. Ketahui diri kalian. Seperti yang katanya Ronald Frank tadi. Begitu kamu udah tau siapa diri kamu. Dan bagaimana kamu bisa melakukan PDKT yang sesuai dengan kepribadian kamu. Ya semoga didoakan. Tidak akan jomblo lagi ya. Sapa tau lebaran nanti udah bisa bawa-bawa pasangan. Jangan dengar tanyaan. Kapan nikah? Kapan punya pacar? Nah habis itu ntar udah nikah. Tanya kapan punya anak? Wah ribet banget deh ya. So thank you Z-Friends untuk menyimak. Jadi jangan lupa ya. Subscribe. Kalo ga mau ketinggalan loncengnya itu buat di klik. Jangan lupa. Kalo mau komen juga boleh. Di bawah silu. Di like juga boleh. Gitu ya. Kalo yang mau lanjut. Mau counseling sama Ronald Frank. Atau kalo sama saya ntar aja aku udah nikah. Tapi kalo bisa sih jangan sampe counseling ya. Semoga ini bisa lancar-lancar aja pernikahan ya. Tapi sebelum pernikahan untuk persiapannya juga oke. So subscribe. Like. And please comment. I would like too. Ya dan kalo suka boleh di share. Dan supaya ga kenyalan. Jangan lupa nih lonceng-lonceng ini. Setelah nanti kelanjutannya ya. Ronald akan membacakan bagaimana untuk mendekati tipe cerita seperti saya. Dan seperti Julia Menggol. Tunggu. Bye Jitren. Kalo rayuan mantep itu. Gak bisa dibuat-buat. Biasanya saat momen yang tepat dia keluar sendiri gitu. Betul ya kan. Spontan gitu. Nyetrum-nyetrum dikit banget. Nyetrum-nyetrum dikit banget. Bye. 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 Terima kasih.